Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Koi adalah ikan pengangcinak dan bersahabat dengan manusia Jika sahabat memelihara koi di rumah, tentu saja ingin Agar koi selalu sehat dan tumbuh dengan normal Untuk itu sahabat harus memberinya pakan dengan cara yang baik dan benar ya Agar ikan semakin sehat Bagaimana cara memberi pakan koi yang benar? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah cara pemberian pakan untuk ikan koi dengan baik dan benar Versi dari suksespedia Berikan pakan pada titik tertentu Jika sahabat sedang memberi makan pada ikan koi Usahakan pada suatu tempat atau titik tertentu ya Mengapa demikian? Sebab hal ini akan membuat ikan koi terbiasa Sehingga koi akan segera berkumpul di tempat itu Meski baru mendengar langkah kaki sahabat Gunakan pakan yang mengambang yaitu berupa pelet kering yang banyak dijual di pasaran Hal ini sangat disarankan agar koi dapat muncul di permukaan air Ketika menyantap makanan yang diberikan Dan sahabat pun bisa berinteraksi dengan hewan peliharaan secara langsung Selain itu memberi pakan koi pada satu tempat tertentu Dapat membuatnya jadi jinak dan mudah diajak berkomunikasi Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Utamakan kualitas bukan kuantitas Yang terpenting dalam memberi pakan koi adalah Jangan sampai memberi pakan secara berlebihan ya sahabat Sesungguhnya koi hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit Untuk menghabiskan seluruh pakan yang diberikan Oleh sebab itu berilah pakan sedikit demi sedikit Dan merata agar seluruh koi memperoleh jatah makanan Yang sesuai dengan berat tubuhnya Hindari memberi makan dalam jumlah yang berlebihan dalam satu waktu ya Meskipun sahabat ingin ikan koi yang dipelihara cepat besar Memberi pakan secara berlebihan adalah cara yang keliru Mempercepat pertumbuhan koi bukan dengan memperbanyak jumlah pakan Namun dengan memberi pakan berkualitas Yang banyak mengandung protein atau high growth Info tambahan nih sahabat Ikan koi tidak memiliki lambung dalam proses pencernaannya Maka dari itu jika ikan koi makan dalam jumlah yang berlebihan pada sekali waktu Maka pakan yang diberikan itu hanya akan terbuang sia-sia menjadi kotoran Dan justru malah menurunkan kualitas air di dalam kolam Berilah pakan koi sedikit-sedikit dan secukupnya saja ya Koi hanya butuh 2% pakan dari berat tubuhnya Koi dikenal sebagai ikan dengan nafsu makan yang sangat tinggi Berapapun jumlah pakan yang diberikan akan dilahapnya Bila isi perut koi sudah penuh makanan barulah koi berhenti makan Namun demikian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Pakan yang berlebihan akan terbuang sia-sia Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pemberian pakan yang bermutu tinggi Maka idealnya jumlah pakan yang diberikan untuk koi dalam 1 hari rata-rata 2 hingga 3% dari berat tubuhnya Untuk memudahkan sahabat tinggal memperkirakan berat seluruh koi yang ada di dalam akwarium Karena itu setara dengan total berat pakan dalam sebulan Kemudian tinggal dibagi 30 maka hasilnya adalah takaran jumlah pakan harian untuk ikan koi Sebagai perkiraan berat koi yang berukuran 25 hingga 30 cm adalah sekitar 300 gram Selera makan koi adalah menunjukkan tingkat kesehatannya juga loh sahabat Koi yang sehat akan makan dengan lahap Sebaliknya jika koi milik sahabat kurang nafsu makan atau tidak seperti biasanya Pastikan bahwa koi tidak dalam keadaan sakit Kurangi jumlah pakan di musim hujan Sahabat perlu mengurangi jumlah pakan koi di musim penghujan Terutama untuk di luar rumah karena suhu air sangat dipengaruhi oleh musim atau cuaca Pada musim penghujan tentu suhu air rata-rata rendah atau lebih rendah Bila dibandingkan pada musim kemarau Apalagi sedang terjadi hujan deras Sebaiknya kurangi jumlah pakan yang diberikan Sebab pada suhu air yang rendah Nafsu makan koi juga akan berkurang Bahkan terkadang koi tidak mau makan sama sekali Sedangkan waktu ideal yang bisa diterapkan dalam pemberian pakan adalah 2 atau 3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore hari Idealnya pada jam 10 pagi, jam 1 siang, dan terakhir jam 4 sore Jangan membiasakan memberi pakan koi pada malam hari ya sahabat Karena kinerja metabolisme koi sudah mulai menurun Cara praktis pemberian pakan Jika sahabat tidak punya banyak waktu untuk memberi pakan ikan koi Maka dapat dimanfaatkan alat atau mesin khusus yaitu automatic feeder Alat ini mampu bekerja secara otomatis dalam menyediakan pakan untuk koi Sahabat hanya tinggal mengatur beberapa jumlah atau berat pakan Yang akan diberikan pada selang waktu tertentu Sehingga sahabat tidak perlu repot memberi pakan ikan secara manual Selain praktis, alat ini akan memberi pakan secara teratur dan disesuaikan dengan kebutuhan Sehingga ikan koi dapat terjamin kecukupan pakannya Pemberian pakan yang benar adalah dengan cara memberikan sedikit demi sedikit Dengan demikian, koi dapat menyerap seluruh nutrisi dari pakan yang diberikan Hal ini juga untuk efisiensi biaya pakan Jika sahabat menggunakan pakan dengan kualitas baik dan harga yang mahal Diharapkan dengan cara ini, koi akan dapat tumbuh lebih cepat Angkat sisa kelebihan pakan Normalnya, koi akan menghabiskan pakan yang diberikan dalam waktu kurang dari 5 menit Dengan demikian, jika sahabat menemukan sisa pakan yang mengambang di permukaan Maka artinya jumlah pakan yang diberikan terlalu banyak Sekali lagi, hindari terjadinya overfeeding ya Karena tidak ada gunanya bagi koi dan justru hanya akan mengotori air di dalam kolam Sisa pakan berlebihan yang mengambang di permukaan air Hendaknya segera diangkat dan dibuang agar tidak mengotori kolam Selain itu, sisa pakan yang tidak segera dibersihkan Justru akan meracuni ikan karena mengandung zat-zat berbahaya jika terlalu lama di dalam kolam Sahabat harus rutin mengambil sisa-sisa pakan yang tidak dikonsumsi oleh ikan koi Jika sahabat malas melakukan itu, pastikan untuk menakar jumlah pakan yang dibutuhkan ikan koi dengan cara yang tepat Bagaimana sahabat terinspirasi untuk memberi pakan yang benar untuk ikan koi dalam air? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi, mari membangun channel Suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya